Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung menggelar festival kuliner dengan tema All About Tahu. Dalam gelaran tersebut, berbagai macam inovasi makanan dari olahan tahu dihadirkan. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan daya saing para pelaku usaha kecil menengah di masa transisi endemi COVID-19. Pemerintah Kota Bandung terus berupaya memajukan usaha kecil menengah, khususnya industri rumahan, salah satunya dengan menggelar festival kuliner All About Tahu. Sebanyak 18 pelaku usaha ikut dalam festival yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung di salah satu pusat perbelanjaan di Jalan Cihampelas Kota Bandung ini. Mereka menyajikan aneka makanan dengan bahan dasar tahu. Ada mpe-mpe tahu, kerang tahu, batagor hitam, mochi tahu, baso tahu, dan masih banyak lagi. Saya jual mpe-mpe sama cibai. Jadi disini ada mpe-mpe pakai tahu. Jadi dia kayak tahu walik, tapi di dalamnya mpe-mpe. Inovasi baru ini? Iya. Terus mpe-mpe-nya dari Tunggiri Asli bikin sendiri, ikannya dari ikan yang kres diolah sendiri. Nah, respon para konsumen yang udah nyobain gimana, Bu? Alhamdulillah ya banyak yang minta nomor telepon juga. Udah mudah-mudahan nanti ke depannya bisa lupakan. Festival ini juga sekaligus sebagai ajang mengenalkan kepada masyarakat bahwa penyajian tahu tidak hanya digoreng, namun bisa dikolaborasikan dengan bahan lainnya dan diolah dengan berbagai cara hingga menjadi kuliner yang bisa diterima masyarakat. Bisa memajukan tahu sih, karena kan tahu kan dianggapnya kayak, oh cuma bisa digoreng gitu doang. Tapi tahu itu bisa dibikin macam-macam juga kan. Kayak ini tadi tahu dikasih saus kering, itu kan unik kan. Jadi bisa memberikan variasi untuk menu tahu yang bagi warga itu cuma, oh tahu doang nih, apa cuma bisa digoreng doang. Tema tahu sendiri diambil dengan latar belakang adanya sentra tahu di kota Bandung, yaitu Cibuntu. Sekaligus, menggeliatkan perekonomian di masyarakat melalui inovasi kuliner dari para pelaku usaha. Festival sentra kuliner itu diikuti oleh 18 brand dengan mengusung all about tahu. Karena kita ada satu sentra industri, tahu Cibuntu. Jadi kita kenapa memilih tahu, all about tahu, karena kita punya satu sentra industri, yaitu sentra tahu Cibuntu. Ini waktunya untuk gaspol. Kita gaspol, seluruh pelaku usaha di kota Bandung harus gaspol, memanfaatkan momentum sekarang insya Allah dari pandemi ke endemi sekarang ini ya. Sekarang dengan harga kedelai kemarin terdampak naik, kan tahu tempe, dalam tahu tempe dan olahannya berhenti di pasar. Karena tahu tempe ini kan konsumen semua, ya, semua kelas. Jadi intinya bahwa tahu tempe itu adalah makanan yang paling sesuai. Jadi kita harus jaga harganya juga untuk bahan mentahnya ya, kacang kedelainya, sehingga kita tidak mengharapkan lagi ada mogok, pedagang tahu tempe gitu. Festival kuliner all about tahu ini digelar hingga Minggu 25 Juni mendatang. Sekaligus menghilangkan stigma bahwa tahu adalah makanan biasa. Tony Oktora, Bandung.